Assalamualaikum Ibu Sampai siap Sampai siap Maaf sebelumnya Ini pilihan dari kuota pasien ya Ya benar, diaman saya Jadi, kenapa nama saya Saya rasa tidak beriman Saya dari Bimro Luka Sakit ini Hari ini jadwalnya Pak Hesti Untuk diberikan dindingan Sebelumnya, Pak Hesti yang dirasain Apa aja? Sedikit pusing dan Oh, masih ada rumus ya Kalau boleh tahu Sakitnya apa, Bu? Ada segini kemarin sakit, Mas? Oh iya Untuk bahasinya, kalau misalkan Masih ada pusing Jangan banyak gerak dulu ya Baikin istirahat Jadi begini, Bu Di rumah sakit ini kan menyediakan Layanan Bimbingan Rohani Islam Saya jadwalkan terlebih dahulu ya Bu Apa itu Bimbingan Rohani Islam Bimbingan Rohani Islam Merupakan layanan pemberian bantuan kepada pasien Layanan ini dilaksanakan serius sekali pada hari Jumat Jadi sebelumnya dia sudah pernah masuk ke ruangan ini Belum sempur saya pun Yang pertama, yang pertama Selama ini Kalau untuk ibadahnya Bagaimana? Apa masih sering dijalankan? Atau bagaimana? Selama ini masih sering dijalankan Masih bisa ya? Alhamdulillah Kalau masih bisa Untuk bahasinya Kalau orang masih bisa berdiri Atau sambil tiduran Atau bagaimana? Selama ini Alhamdulillah Masih bisa sambil berdiri sih Oh iya Alhamdulillah Kalau itu Kalau misalnya nanti Bahasinya nggak bisa Ibadah sambil berdiri Atau sambil berdiri Bisa 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 sambil berdiri Nah, jadi Untuk mbaknya Sakit itu kan datangnya dari Allah Sakit itu kan bukan musibah Sakit itu sebagai pengukur rosak Sakit itu juga bisa sebagai ladang pahala Bagi kita yang sedang sakit Kenapa Allah mendatangkan sakit? Kita harus berdiri Oleh karena itu kita harus berdiri Kepada Allah Mungkin Allah sayang sama kita Jadi kita nggak boleh Namanya pesimis Nggak boleh menyalahkan Kenapa saya sakit ini Kenapa orang lain aja Karena sakit datangnya dari Allah Mungkin karena Allah masih sakit Tanpa adanya penawar Atau obatnya Nah, Pak Esri Berobat ke rumah sakit ini Seperti dia Nah Nanti Mbak Esri mengobatnya Sebagai perantara penyembuh Mbak Esri Selain itu Kita juga kan akan meningkatkan Ibadah kepada Allah Nah ibu Ini saya ada doa Buat Mbaknya Biar cepat sembuh Untuk bantunan doanya Bisa saya bimbing ya nanti Untuk Mbaknya Baik 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 Sebelum memulai doanya Kita mengumumkan Aku itu pada Untuk tidak kuliah Kita beristirahat Baik Assalamualaikum 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 Jadi untuk bacaan doanya Ini Mbak Esri Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Rokbal Ashilazim Rokbal Ashilazim Rokbal Ashilazim Wayaswi Wayaswi Untuk kandungan Dari doanya sendiri Doa ini kan dibaca Begitu kali Untuk orang yang menjemuh Pak Esri Jadi Agar Pak Esri nantinya itu Diberikan keseluruhan oleh Allah Jadi kalau misalkan ada teman Atau saudara yang menjemuh Sebisa mungkin Untuk membaca doa ini Semoga Nanti Mbak Esri Diangkat penyakitnya Insya Allah Mbak Serbu Dan keluarga Diberikan ketabangan Allah akan memberikan Tiga perkara Atas penyakit yang kita rasakan Yang pertama itu kan Dikurukan segala dosa-dosanya Yang kedua itu Diangkat nafsu makannya Yang ketiga itu Diangkat rasa senyumnya Jadi nanti kalau misalkan Mbak Esri Udah sembuh Allah itu gak akan Kembalikan rasa senyumnya Sampai Esri Tapi Allah akan Kembalikan rasa senyumnya Sampai Esri Dan Allah akan Kembalikan nafsu makannya Untuk yang terakhir Mari kita Sampai jumpa Bajar doa selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Amin Semoga setelah ini Mbak Esri diberikan kesempatan Dan di lepas Pulang dari rumah satu ini Terima kasih ya Bu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati